Di duga ingin tawuran 20 remaja beserta 20 sepeda motor, diciduk tim patroli perintis presisi reaksi cepat dit sama Ptapolda-Kaltang. Di jalan Cilikriwut, kilometer 5 Palangkaraya, Sabtu malam. Kanit PPRC, Inspektur Polisi 1 Eko Basuki mengatakan, saat polisi mendatangi belakang kolam renang jalan Cilikriwut, para remaja sedang berada di atas sepeda motornya. Berdasarkan informasi masyarakat, mereka sudah berjanji bertemu dengan kelompok lainnya untuk tawuran. Untuk memastikan ada tidaknya senjata tajam maupun barang berbahaya lainnya, polisi menggeledah badan dan sepeda motor mereka. Pada saat kita melaksanakan diet patroli Arka Tumas, kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa di belakang kolam renang, di kilometer 5 Cilikriwut, terdapat anak-anak muda yang sedang akan tawuran. Kemudian kita bersama rekan-rekan yang lainnya melaksanakan patroli. Mereka terdiri dua kelompok, yang mana mereka pada intinya satu sekolah. Di sekolah mereka saling ejek dan kebetulan malam ini mereka mengumpulkan rekan-rekannya dan teman-temannya yang lain yang bukan satu sekolah untuk tawuran di kilometer 5 belakang kolam renang. Berarti mereka janjian dulu Pak ya? Iya, mereka berjanjian melalui grup WA. Apa barang bukti yang diamankan Pak? Barang bukti yang kita amankan 20 anak-anak remaja, anak sekolah, 20 sepeda motor. Walaupun polisi tidak menemukan sajam dan barang berbahaya lainnya, untuk pengusutan lebih lanjut, puluhan remaja dan sepeda motornya dibawa ke kantor polisi. Polisi akan memanggil orang tua mereka agar membinanya dengan baik. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Apriyanto, melaporkan.